Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalil Khairat, Kuala Lumpur di Khairat TV YouTube Channel Apa kabar anda semua sahabat di Khairat TV? Hari ini Sabtu 20 Juni 2020 Malaysia masih di bawah PKPP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Hingga nanti 31 Agustus 2020 Hari ini saya hadir kembali menemui anda Untuk memberikan update mengenai ketentuan terbaru Memasuki Malaysia bagi warga negara asing Yang kemarin pada 19 Juni 2020 Telah diumumkan oleh yang berbahagia Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Sebagaimana anda telah ketahui bahwa Sejak PKP Perintah Kawalan Pergerakan Dikuatkuasakan di Malaysia Pada tanggal 18 Maret yang lalu Maka Malaysia menutup bordernya Dari negara asing Hanya beberapa kategori orang saja Yang boleh memasuki Malaysia Yaitu warga negara Malaysia Yang direpatriasi dari luar negeri Diplomat dari negara-negara asing Sahabat Malaysia Dan para pemegang PAS MM2H Malaysia My Second Home Selebihnya tidak diperbolehkan memasuki Malaysia Namun pada tanggal 11 Juni 2020 Pekan yang lalu Jabatan Immigration Malaysia Mengeluarkan surat keputusan Yang memberi kelonggaran Atas kemasukan warga negara asing ini Ke Malaysia Beberapa kategori warga negara asing Mulai diperbolehkan memasuki Malaysia Yaitu diantaranya Para pemegang PAS penggajian Atau ekspatriat Para pemegang PAS residen Pemegang PAS lawatan kerja sementara Atau PAS pelajar Namun semuanya itu Memerlukan kelulusan KPI Ketua Pengarah Immigration Approval dari KPI Sementara itu Untuk pemegang PAS MM2H Mereka memerlukan kelulusan dari MOTEC Yaitu Ministry of Tourism, Art and Culture Selain itu Semua mereka yang diberi kelulusan oleh KPI atau MOTEC Untuk memasuki Malaysia Mereka diwajibkan Untuk melakukan tes PCR Di negara asal Kemudian diwajibkan pula Melakukan tes COVID setiba di Malaysia Lalu mereka juga diwajibkan Untuk menjalani karantina mandiri Setidaknya selama 14 hari Detail mengenai Prosedur terkini Kemasukan warga negara asing Yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia 11 Juni yang lalu Dapat Anda saksikan Di sebuah video Di Kaira TV YouTube channel Yang berjudul Ketentuan Terbaru Bagi warga negara asing Yang ingin masuk Malaysia Tak ada lagi karantina berbayar Nah Mari kita lihat sekarang Apa detail Kelonggaran lebih lanjut Yang diberikan oleh pemerintah Malaysia Yang diumumkan kemarin Oleh Menteri Kanan Pertahanan Namun sebelum itu Mari kita fahami dulu Klasifikasi Visa Dan PAS Yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia Ini penting Karena di detail Kelonggaran nanti Kita lihat bahwa Beberapa treatment Atau perlakuan Dibedakan Berdasarkan Jenis visa Atau PAS Yang dipegang oleh Warga negara asing Yang bersangkutan Jadi Malaysia pada dasarnya Mengeluarkan Lebih dari 12 jenis Visa Atau PAS Ada transit visa Turis visa Student visa Social visit visa Ada work visa Spatial PAS Resident PAS Hingga permanent resident PAS Nah kita akan lebih banyak Melihat Work visa Karena work visa ini Punya banyak kategori Yaitu temporary Employment PAS Employment PAS Professional visit PAS Dan dependent PAS Kita akan lihat Di slide berikutnya Yang akan menggambarkan Lebih detail Mengenai visa-visa ini Jadi Bila kita masuk Lebih dalam Mengenai Work visa Di Malaysia Ada 3 kelompok Work visa Yang dikeluarkan oleh Immigration Malaysia Yang pertama Apa yang disebut sebagai Professional visit PAS Ini adalah bagi Para profesional Yang bekerja Di perusahaan Atau lembaga asing Di negara luar Tetapi perlu Datang ke Malaysia Untuk Melakukan pekerjaan Atau melakukan Tugas tertentu Dan Mereka Memiliki kontrak Hingga 5 tahun Mereka Diperbolehkan Membawa Dependence Keluarga mereka Spouse Atau Anak-anak Dan gaji mereka Per bulan Melebihi 10 ribu Kemudian Ada kelompok Kedua yang disebut Sebagai Employment PAS Employment PAS Ini atau PAS Pekerjaan Ini Atau PAS Penggajian Dalam bahasa Malaysia Selanjutnya Dibagi Lebih lanjut Kedalam 3 Kelompok Kecil Yaitu Apa yang disebut Sebagai EP1 EP2 Dan EP3 EP1 Adalah Ekspatriat Yang bergaji Bulanan Lebih dari 10 ribu Ringgit Punya Kontrak Hingga 5 tahun Dan Membawa Dependence EP2 Mereka Punya Gaji Berkisar Antara 5 ribu Hingga 9.999 Perbulan Kontraknya Hingga 2 tahun Dan Juga Mereka Diperbolehkan Membawa Dependence Ada Pula EP3 Mereka Tetap Merupakan Skill Atau Knowledge Worker Tetap Gaji Mereka Antara 3.000 Hingga 4.999 Perbulan Kontrak Mereka Maksimal 12 bulan Saja Tetapi Bisa Direnew Dua Kali Sehingga Apabila Renewal Disetujui Mereka Bisa Tinggal Hingga 3 Tahun Lamanya Akan Tetapi Mereka Tidak Diperbolehkan Membawa Dependence Selain Itu Ada Disebut Sebagai Temporary Implement Pas Ini Kelompok Working Visa Yang Ketiga Yaitu Yang Lebih lanjut Dibagi Dua Foreign Worker Dan Foreign Domestic Helper Mereka Adalah Pekerja Dengan Gaji Di bawah 3.000 Ringgit Perbulan Dan Mereka Biasanya Adalah Pekerja Di Berbagai Sektor Seperti Pertanian Plantation Services Manufacturing Construction Sementara Foreign Domestic Helper Pada Dasarnya Adalah Mereka Yang Bekerja Sebagai Pembantu Rumah Tangga Dan Tentu Mereka Tidak Diperbolehkan Membawa Dependence Nah Mari kita Lihat Sekarang Detail Dari Ketentuan Atau Kelonggaran Memasuki Malaysia Bagi Warga Negara Asing Yang Pada 19 Juni Kemarin Dihumumkan Oleh Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Saya Sudah Siapkan Dalam Tables Ini Mudah-mudahan Lebih mudah Dipahami Yang Pertama Bahwa Ekspatriat Yang Memegang Employment Pass Kategori 1 Yaitu Mereka Yang Memiliki Employment Pass Kategori Tertinggi Mereka Diperbolehkan Memasuki Malaysia Tanpa Permohonan Izin Dari Jabatan Immigration Malaysia Jadi Tidak Lagi Perlu Mendapatkan Persetujuan Dari Ketua Pengarah Immigration Nah Ini Kelonggaran Yang Sangat Penting Dan Ini Berlaku Pula Bagi Professional Visit Pass Dan Juga Bagi Resident Pass Talent Resident Pass Talent Adalah Professional Atau Expert Yang Mendapatkan Visa Khususus Resident Selama 10 Tahun Di Malaysia Melalui Channel Talent Call Ini adalah Special Pass Ketiga ini Expatriat Kelompok Kategori 1 Professional Visit Pass Dan Resident Pass Talent Mulai 19 Juni 2020 Sudah Diperbolehkan Memasukkan Malaysia Tanpa Memohon Persetujuan Jabatan Immigration Malaysia Tapi Mereka Diwajibkan Melakukan Tes COVID-19 Apakah Itu Di Negara Asal Atau Setiba Di Malaysia Apabila Mereka Sudah Melakukan Di Negara Asal Tidak Lagi Perlu Melakukan Setiba Di Malaysia Tetapi Apabila Negara Asal Mereka Tidak Mempersyaratkan Tes COVID-19 Maka Begitu Tiba Di Pintu Masuk Malaysia Mereka Wajib Melakukan Tes COVID-19 Nah Kemudian Bagaimana Dengan Karantina Apakah Wajib Atau Tidak Nah Ini Akan Bergantung Pada Negara Asal Mereka Bagi Mereka Yang Berasal Dari Negara Zona Hijau Dan Mereka Tinggal Di Zona Hijau Itu Sebelum Masuk Ke Malaysia Maka Mereka Tidak Perlu Melakukan Karantina Tetapi Mereka Wajib Mendownload My Sejahtera App Sementara Itu Apabila Mereka Memasuki Malaysia Dari Negara Asal Yang Bukan Termasuk Zona Hijau Maka Wajib Bagi Mereka Untuk Melakukan Karantina Mandiri Di Rumah Paling Tidak 14 Hari Dan Tentu Saja Tetap Mendownload My Sejahtera App Lalu Siapa Saja Atau Negara Mana Saja Yang Termasuk Zona Hijau Pemerintah Malaysia Akan Terus Melakukan Update Dari Waktu Kewaktu Negara Mana Saja Yang Mereka Putuskan Sebagai Negara Hijau Yang Dianggap Telah Aman Dari Sisi Penularan COVID-19 Sejauh Ini Kementerian Kesehatan Malaysia Telah Menetapkan Enam Negara Sebagai Zona Hijau Yaitu Singapura Brunei New Zealand Australia Jepang Dan Korea Selatan Jadi Mereka Yang Tiba Memasuki Malaysia Dari Negara Enam Negara Ini Tidak Perlu Karantina Tapi Wajib Mendownload My Sejahtera Oke Itu Untuk Kelompok Tiga Kelompok Yang Mendapat Kelonggaran Yang Cukup Maksimal Kemudian Kita Masuk Bagaimana Dengan Ekspatriat IP2 Dan IP3 Ternyata Belum Ada Perubahan Sejauh Ini Namun Demikian Jabatan Imigrasi Malaysia Sedang Mempertimbangkan Ketentuan Atau Kelonggaran Untuk Mereka Jadi Kita Tunggu Mungkin Beberapa Hari Kedepan Akan Ada Ketentuan Khusus Atau Pelonggaran Khusus Bagi Ekspatriat IP2 Dan IP3 Kemudian Bagaimana Dengan Pelajar Dan Mahasiswa Ini Tentu Penting Pelajar Dan Mahasiswa Juga Sudah Diperbolehkan Masuk Ke Malaysia Dan Tidak Lagi Perlu Mereka Memohon Persetujuan Jabatan Imigrasi Malaysia Tapi Mereka Perlu Mendaftarkan Diri Pada Kementerian Pendidikan Tinggi Atau Kementerian Pendidikan Malaysia Nah Apabila Status Mereka Sebagai Warga Negara Asing Tetapi Berstatuskan Pelajar Atau Malaysia Di Pelajar Di Malaysia Sudah Disahkan Oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Atau Kementerian Pendidikan Malaysia Maka Mereka Sudah Diperbolehkan Masuk Tanpa Memohon Persetujuan Jabatan Immigration Dan Tentang Tes COVID-19 Tetap Mereka Selakukan Apakah Itu Di Negara Asal Atau Setiba Di Malaysia Lalu Karantina Ketentuannya Sama Dengan Expatriat EP1 Tadi Bahwa Apabila Mereka Cukup Download MySejahtera Tetapi Apabila Mereka Tidak Berasal Dari Zona Hijau Mereka Wajib Karantina 14 Hari Dan Tetap Download MySejahtera App Untuk Pemantauan Pergerakan Kemudian Kelompok Lain Yang Menarik Adalah Untuk Malaysia Adalah Apa Yang disebut Sebagai Pelawat Medical Tourism Anda Mungkin Tahu Banyak Pasien Negara Tetangga Malaysia Datang Ke Malaysia Untuk Treatment Treatment Kesehatan Tertentu Apakah Itu Surgery Cancer Treatment Dan Sebagainya Nah Pemerintah Malaysia Juga Telah Memberi Kelonggaran Bagi Mereka Untuk Dapat Memasuki Malaysia Dan Mereka Tidak Memerlukan Persetujuan Jabatan Immigration Malaysia Hanya Saja Mereka Perlu Menghubungi Kementerian Kesehatan Malaysia Terutama Mendaftar Dengan Malaysia Health Care Travel Council Ini adalah Komite Atau Council Di Malaysia Yang Mengurusi Mengenai Medical Tourism Mengenai Tes COVID-19 Sama Perlakuannya Dilakukan Di Negara Asal Atau Setiba Di Malaysia Lalu Mereka Tentu Tidak Perlu Karantina Karena Mereka Langsung Menuju Hospital Rumah Sakit Di Mereka Akan Melakukan Treatment Kemudian Mereka Diperbolehkan Membawa Satu Orang Penjaga Bersama Mereka Dan Tetap Mereka Harus Menownload My Sejahtera App Untuk Pemantauan Pergerakan Mereka Selama Berada Di Malaysia Kemudian Kemudian Ada Perlakuan Khusus Pula Untuk Warga Negara Singapura Dan Warga Negara Brunei Asalkan Mereka Berada Di Negara Masing-masing Sebelum Memasuki Malaysia Jadi Mereka Tinggal Di Negara Masing-masing Sebelum Masuki Malaysia Yaitu Mereka Juga Boleh Masuk Malaysia Tanpa Memohon Persetujuan Jabatan Immigration Malaysia Kemudian Mereka Juga Tidak Perlu Melakukan Tes COVID-19 Baik Di Negara Asal Maupun Setiba Di Malaysia Terutama Apabila Mereka Tidak Memiliki Sintom Kemudian Juga Mereka Tidak Memerlukan Karantina Jadi Sebenarnya Warga Negara Singapura Dan Brunei Inilah Yang Sebenarnya Menikmati Kelongkaran Paling Maksimal Dari Keputusan Terakhir Ini Yaitu Mereka Boleh Masuk Tanpa Persetujuan Tidak Perlu Tes Dan Tidak Efektif Hanya Akan Berkuat Kuasa Apabila Pemerintah Singapura Dan Brunei Darussalam Juga Setuju Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Warga Negara Malaysia Yang Memasuki Negara Mereka Jadi Malaysia Menawarkan Fasilitas Ini Tetapi Mereka Mengharapkan Timbal Balik Resiprocal Action Dari Kedua Negara Singapura Dan Brunei Menteri Kanan Pertahanan Mengatakan Bahwa Kementerian Luar Negeri Masing-masing Malaysia Sedang Berdialog Dengan Kementerian Luar Negeri Singapura Dan Brunei Dalam Membincangkan Hal ini Nah Itulah Kelompok-kelompok Warga Negara Asing Yang Mendapatkan Pelonggoran Yang Cukup Signifikan Mulai 19 Juni 2020 Untuk Bisa Memasuki Malaysia Tentu saja Hasil Tes Mereka Harus Negatif Karena Kalau Mereka Di Negara Asal Terbukti Positif Tentu mereka Tidak Boleh Terbang Dan Harus Dirawat Dulu Atau Ketika Mereka Setiba Di Malaysia Terbukti Positif Tentu Akan Segera Dimasukkan Hospital Di Hospital Di Nah Untuk Kategori Yang Lain Belum Ada Perubahan Ketentuan Jadi Seperti Pemegang Turis Visa Atau Sosial Visit Visa Belum Ada Pelonggaran Tidak Ada Perubahan Hingga Saat ini Jadi Ketentuan Yang berlaku Sebelumnya Yaitu Pada Tanggal 11 Juni Yang Lalu Masih Berkuat Kuasa Untuk Kelompok Ini Untuk Mereka Yang Tidak Termasuk Di Dalam List Yang Kita Sedang Lihat Ini Jadi Itulah Detail Dari Pelonggaran Atau Ketentuan Terbaru Yang Di Umumkan Oleh Pemerintah Malaysia Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anda Semua Terutama Anda Warga Negara Asing Yang Menunggu-nunggu Kapan Malaysia Membuka Sempadan Bordernya Untuk Warga Negara Asing Anda Mungkin Adalah Ekspatriat Yang Bekerja Di Malaysia Tapi Sedang Berada Di Kampung Halaman Atau Mungkin Anda Adalah Pelajar Atau Mahasiswa Yang Sedang Di Kampung Halaman Sejak Lebaran Yang Lalu Atau Mungkin Anda Adalah Pasien Yang Perlu Datang Ke Malaysia Untuk Treatment Khususus Tapi Perlu Melakukan Kontrol Menemui Dokter Yang Merawat Anda Di Malaysia Jadi Anda Bisa Lihat Bahwa Banyak Sekali Signifikan Sekali Kelonggaran Yang Diberikan Yang Terutama Adalah Tidak Diperlukannya Approval Dari Jabatan Imigrasi Malaysia Lagi Namun Tetap Ada Aturan Ketat Mengenai Tes COVID-19 Dan Juga Mengenai Karantina Tergantung Apakah Negara Asal Anda Termasuk Zona Hijau Atau Bukan Itu Saja Update Saya Hari Ini Mudah Mudah Bermangkaan Bagi Anda Semua Mudah Mudahan COVID-19 Juga Segera Menghilang Sehingga Kehidupan Kita Kembali Normal Seperti Sediakala Sementara Itu Tetaplah Jaga Jarak Jaga Kesehatan Anda Stay Safe Jangan Lupa Subscribe Ke Youtube Channel Di Herat TV Like Dan Share Video-video Yang Anda Tonton Di Dalamnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima